Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, bagi kalian yang pernah melihat film Kingdom of Heaven Pasti kalian tidak asing dengan tokoh yang bernama Saladin Nah, tokoh Saladin ini sebenarnya adalah tokoh nyata Umat Islam mengenal beliau dengan nama Salahuddin Al-Ayubi Lah, sebenarnya siapa sih Salahuddin Al-Ayubi itu? Salahuddin Al-Ayubi adalah Sultan Pendiri dari Kesultanan Ayubiyah Yaitu kerajaan Islam yang berdiri di Syria dan Mesir pada abad ke-12 Masa pemerintahan Sultan Salahuddin ini bertepatan pada saat Perang Salib di Timur Tengah Itulah sebabnya kenapa di film Kingdom of Heaven Kalian mendapati banyak sekali pasukan dengan gambar salib Jika kita mundur ke belakang, diketahui Sultan Salahuddin ini lahir di kota Tikrit Irak dari suku Kurdi Saat ini suku Kurdi merupakan suku terbesar kedua di Irak setelah suku Arab Nah, masa kelahiran Sultan Salahuddin Al-Ayubi ini ternyata juga bertepatan dengan nadirnya seorang ulama yang terkenal pada saat itu Yaitu Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Dan Sheikh Abdul Qadir Jilani inilah yang kemudian mempengaruhi kepribadian Sultan Salahuddin Sebelum kelahiran Sultan Salahuddin, sebenarnya sudah ada jenderal muslim yang mencoba untuk melawan tentara salib Beliau adalah Imaduddin Zangki Imaduddin Zangki ini diketahui merupakan teman dari ayahnya Sultan Salahuddin Jadi bisa dikatakan Imaduddin Zangki inilah yang kelak membuka jalan bagi Salahuddin Al-Ayubi untuk menjadi sultan dan mengalahkan tentara salib Ketika terjadi konflik kecil di Tikrit, pada usia 2 tahun ayahnya kemudian membawanya ke Mosul Irak Lalu pada usia 9 tahun beliau memutuskan untuk ujarah ke Damascus Syria demi melanjutkan pendidikan Di kota tersebut Sultan Salahuddin mendapati banyak sekali ilmu seperti hukum, aritmatika, geometri, logika, dan tentunya Al-Quran dan hadis Beliau juga menguasai 4 bahasa yaitu Arab, Kurdi, Persia, dan Turki Nah karena letak kota Damascus berdekatan dengan kota Yerusalem Konon pada saat itu Sultan Salahuddin prihatin dengan nasib kota tersebut yang dikuasai oleh tentara salib Berangkat dari kondisi inilah Sultan Salahuddin kemudian terdorong untuk melakukan jiat melawan orang-orang kafir Pada usia 25 tahun beliau kemudian mulai belajar militer kepada pamannya yaitu Asaduddin Sirku Lalu pada tahun berikutnya ketika terjadi konflik di kerajaan Fatimiyah disitulah karir militer Sultan Salahuddin berawal Yang dimana saat itu terjadi serangan tentara salib terhadap kerajaan dan Sultan Salahuddin bertugas sebagai panglima militer Dan atas keberhasilannya dalam perang tersebut Sultan Salahuddin kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri Kerajaan Fatimiyah Namun karena Sultan Salahuddin berakida ahlu sunnah Pada usia 33 tahun beliau mendapat perintah dari Khalifa Abasyah untuk menjatuhkan kerajaan Fatimiyah yang berakida syiah Dan usahanya tersebut berhasil Beliau kemudian mendirikan sekolah-sekolah ahlu sunnah di Mesir yang sebelumnya dikuasai oleh syiah Dan di tahun yang sama beliau juga menghadapi tentara salib yang berada di Gaza Pada tahun 1173 Sultan Salahuddin kemudian mencoba untuk merebut kota Yerusalem dari tentara salib namun ternyata gagal Tetapi untungnya beliau berhasil mendirikan pemerintahan di Mesir dengan nama Kesultanan Ayubiyah Inilah awal mula kemenangan Sultan Salahuddin dalam merebut kota Yerusalem beberapa tahun berikutnya Terima kasih telah menonton!